Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan susi ramadhan 1445 hijriah di Pondok Pesantren Khusul Khotimah, Kuningan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Sahabat HKTP yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya zat yang telah memberikan kita kemauan serta kemampuan Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pagi ini kita mampu melaksanakan ibadah kuasa di bulan Ramadan Salawat salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wassalam Kepada para keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita yang sampai detik ini sedang berusaha semaksimal mungkin Untuk mengikuti ajaran dan sunahnya Sahabat HKTP yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa bahagianya ketika kita menemukan suatu benda yang pernah kita kehilangan itu Ketika kita kehilangan sebuah benda, kemudian kita menemukannya alangkah bahagianya hati kita Dan ternyata Allah pun jauh lebih bahagia lagi ketika menemukan seorang hamba yang datang kembali kepadanya untuk menjemput ampunannya Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Betapa Allah teramat sangat bahagia ketika ada seorang hamba yang datang menemuinya Kemudian merintih meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat HKTP yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk menjemput ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada pertanyaan, apakah mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai hambaku yang telah berbuat berlebihan terhadap dirinya dalam artian berbuat dosa Jangan pernah sesekali kalian berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti, pernah kita sekali mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Dua kali kita mendustai Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun berkali-kali kita mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan lagi dan lagi dan lagi mengampuni sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan Sahabat HKTP yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah menghukumi kebaikan dengan penundaan Taubat adalah kebaikan Dan jangan pernah menunda kebaikan kita untuk bertaubat menjemput ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Ramadan ini Allah menerima taubat kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan Demikian yang bisa kami hidangkan Semoga memberikan nilai manfaat Subhanahu wa bihamdik Ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh